Bagus dari sini pemandangannya teman-teman, keren banget ya, lihat, wow, mantep ini, cakep sekali. Lihat teman-teman, bagus banget ya, ini keras banget ini sebenarnya ya, kelihatannya aja kayak pasir ya, tapi ini keras banget ini, tuh bener-bener keras sekali ini. Keren banget ini, tuh, yuk aku jalan terus ya, setiap hati-hati kalau nggak bisa kejentuk kepala. Nah, aku lihat ini, masih banyak lagi, aku kasih lihat ya, sebentar lagi, sebelah sini lebih bagus lagi, lebih keren lagi ini. Wow, mantep banget ya, aku sudah lewat sini berkali-kali teman-teman, tapi setiap kali lewat sini, aku tetap wow, 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 karena ini bener-bener luar biasa ya. Ini dibungkus pakai kain ini, kita coba ke dalamnya, ada apa. Wow, ini gila, keren banget ini pemandangannya, luar biasa. Nah, ini yang paling bagus menurut aku teman-teman, ini bener-bener luar biasa. Kalau menurut teman-teman, karya seni yang mana yang paling bagus? Nah, yang ini berapa duit ini? Wow, 9 ribu teman-teman. Nah, yang ini berapa ini? Ini 18 ribu teman-teman. Wow, mahal kali ya. Oke, teman-teman tebak ini harganya berapa teman-teman? Ini ukurannya kurang lebih seperti ini, perbandingan sama tanganku. Coba tebak teman-teman, ini harganya berapa? Ini harganya, nah yang kaca ini, yang ini berapa teman-teman? Ini tinggi juga ini, setinggi aku ini. Ini harganya 24 ribu 200, ini juga bisa buat beli mobil. Anjaman-anjaman, ini begini juga di Indonesia banyak ini. Ini harganya 5 ribu 500. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama aku, Hendra, di channel Apa Kabar Australia. Sekarang aku berada di Bondi Beach. Hari ini aku mau jalan dari Bondi Beach menuju ke Tamarama Beach. Hari ini masih ada acara Sculpture by the Sea. Jadi aku mau jalan, mau kasih lihat teman-teman ya. Situasi suasananya juga dari Bondi Beach menuju ke Tamarama. Itu pemandangannya bagus sekali teman-teman. Aku akan coastal walk di situ ya. Aku sudah beberapa kali jalan dari Bondi Beach menuju ke Kuji Beach. Sudah pernah juga jalan bersama keluarga. Terus jalan sendirian juga sudah beberapa kali. Jadi hari ini aku cuma mau jalan sampai Tamarama. Itu kemungkinan sekitar 1,5 km ya. Kalau dari Bondi menuju ke Kuji itu sekitar 6 km. Ini Bondi Beach ini kurang lebih 1 km pantainya teman-teman. Dari ujung situ sampai ke ujung sebelah situ. Ini pantainya panjang juga teman-teman. Ini luas sekali ya. Teman-teman yang belum nonton videoku yang sebelumnya. Silahkan cek video sebelumnya. Pasirnya itu benar-benar halus sekali. Pasirnya itu benar-benar putih. Dan juga nggak lengket gitu ya. Bagus banget. Teman-teman boleh cek video sebelumnya. Sekarang aku mau jalan di sini aja. Di food pot ini. Menuju ke Tamarama. Nah ini suasana pantainya seperti ini teman-teman. Ini hari Jumat ya. Nggak terlalu rame ini. Kalau on the weekend ini bakal penuh semua. Terutama kalau on summer ya. Kalau lagi summer itu ini penuh semua. Semua pada datang sini. Pada berjemuran di sini. Sekarang ini lagi spring. Ini antara panas dan dingin ya. Jadi ada yang pakai tangan panjang. Ada yang pakai tangan pendek. Masih pergantian cuaca di sini. Sekarang suhu udaranya 21 derajat celcius teman-teman. Ini ada matahari. Langitnya biru banget ya. Cerah banget. Anginnya lumayan. Anginnya sepoi-sepoi. Aku bisa berasa anginnya itu terasa juga ya. Nggak panas gitu ya. Ini masih dingin ini. Karena ini masih musim semi. Spring ini. Jadi masih sejuk banget. Nah yang di rumput sini juga enak sekali. Berduduk-duduk. Berduduran ya. Banyak sekali orang yang berjemuran juga. Di daerah rumput. Bukan cuma di daerah pantai ya. Di daerah rumput juga banyak yang berjemuran. Oke sekarang aku mau jalan ke atas itu ya. Mau naik tangga. Terus ke atas itu. Barusan ada satu keluarga. Orang India. Minta tolong fotoin. Aku fotoin. Dari berbagai macam sisi. Dia senang sekali. Karena aku ambil dari sini. Sini-sini mungkin ada 6-7 kali foto ya. Jadi dia happy sekali. Nah ini kita sudah mendekati yang ujungnya ini. Ujung yang satunya lagi di sebelah situ. Udah kecil banget. Udah jauh banget. Luas banget ya teman-teman ya. Lihat. Ini. Masih banyak empty spot disini. Tuh kalau turis begini teman-teman pakai payung kalau turis. Karena gak mau kena matahari. Cuma datang mau foto-foto gitu ya. Seperti aku. Cuma datang cuman mau jalan-jalan aja. Rencana mau main air. Disini ada buat minum. Terus disini juga ada buat minum anjing. Ini buat minum orang. Disini bisa buat mandi sama cuci kaki. Tuh ada yang buang sepatu disitu. Oke kita naik ke atas sini. Kita bisa lewat atas sini. Juga bisa lewat sini. Aku lewat sini aja. Disini agak sempit sih jalanannya. Kalau ada dari arah situ ke sini. Agak mepet gitu ya. Agak papasan. Kalau lewat atas itu agak muter teman-teman. Terus nanjak cukup tinggi juga. Ini motong jalan kita lewat sebelah sini. Nah ini teman-teman lihat bagus banget kan. Tuh cakep sekali. Banyak orang berdiri disini foto-foto ya. Teman-teman kalau sampai mobile phone-nya jatuh kesini repot ini. Bagus sekali ya teman-teman ya. Lihat airnya sebelah situ biru tua. Makin mendekat disini. Agak-agak hijau muda sedikit. Bagus banget. Oke kita jalan. Kita naik ke atas ya. Tuh teman-teman kalau mau foto dari sini juga bagus ini posisinya. Lokasi sini. Banyak orang foto di sekitar sini. Atau mau dari atas itu juga lebih bagus lagi mungkin di atas ya. Ini kamar mandi di atas sini teman-teman. Kita naik yuk. Kita naik. Kita naik terus sampai ke atas lagi ya. Masih ada tangga satu lagi bernaik ke jalanan situ. Di sini juga bagus nih dari sini teman-teman. Tuh ini lebih bagus lagi ya. Oke kita naik lagi. Kita naik lagi. Tuh dari tangga sini juga banyak yang foto-foto disini. Lebih mantep disini. Ini sepanjang sini teman-teman. Ini lokasinya bagus sekali buat foto-foto. Nah aku juga pengen foto-foto disini. Rame disini teman-teman. Di depan situ ada tempatnya sih buat foto-foto ya. Ada tempatnya yang agak menjorok keluar sedikit gitu. Kita kesono ya. Itu disini juga ada yang duduk-duduk dan tidur-tiduran disitu. Enak juga di bawah sini teman-teman. Gak banyak orang. Bagus dari sini pemandangannya teman-teman. Keren banget ya. Lihat. Wow. Mantep ini. Cakep sekali. Yuk kita lanjutin perjalanan kita. Ini rencananya kita mau lihat sculpture by the sea ya. Tapi belum ini teman-teman. Kita lihat pemandangan laut dulu ya. Nah ini turis-turis disini teman-teman. Karena ini kan agak menjorok keluar ya. Disinilah tempatnya yang paling banyak orang datang. Mau foto-foto dari sini. Tuh. Lihat. Bagus banget ini. Keren sekali. Tuh bawahnya seperti ini teman-teman. Tuh. Wow. Bagus banget ya. Tadi kita. Tadi aku sudah jalan teman-teman. Sepanjang sini. Pertokohan-pertokohan ini. Ada di video sebelumnya. Oke. Sekarang. Kita mendekati ke swimming poolnya ya. Kita lihat ini kolam renangnya. Ini icebox pool. Ini kolam renang ya teman-teman. Ini kolam renangnya yang sebelah situ 50 meter panjangnya. Ini bondai icebox. Kita lewat sini. Ini rumah-rumah apartemen yang disini. Mahal-mahal banget sini teman-teman. Nah ini sculpture by the sea. One way walking path. Oh ini tuh. Ada yang sebagian yang ditutup. Karena ini. The rockfall. Kita lihat pemandangan dari sini sebentar ya. Ini sebelah kiri ini nih restoran teman-teman. Icebox. Kita cuman mau lihat sini sebentar. Tuh pemandangannya. Banyak batu-batu seperti ini teman-teman. Bagus banget. Nanti kita turun ke bawah situ ya. Kita jalan sepanjang sini. Ini ada information center di sebelah sini. Lumayan rame juga nih teman-teman. Ini kalau ukuran buat hari weekday ini termasuk rame. Nah ini salah satu karya seni. Seperti ini teman-teman. Ini yang biasa dipakai buat bungkus buah-buahan. Ini. Terus di sebelah sini ada satu lagi. Karya seni. Coba kita dekatin. Kita lihat ya. Kayak. Apa ini? Rusa. Ini artisnya orang Jepang. Yuko. Takahashi. Lihat batu-batunya teman-teman. Bagus banget ya. Ini. Lihat sampai dalam begitu. Celah-celahnya. Itu ada lubang-lubangnya. Bagus banget. Lihat ini. Kayak retak gitu teman-teman. Ada celahnya. Kita jalan di sini. Di sebelah situ. Atas itu juga ada satu karya seni. Tapi benar-benar di atas itu. Cuma bisa lihat dari sini. Tuh. Lihat teman-teman. Bagus banget ini. Lihat. Wow. Keren banget ya. Lihat ini batunya. Kelihatannya kayak pasir gitu ya. Tapi ini keras banget ini. Ini erosi sudah ratus-ratusan tahun ini. Sampai terbentuk seperti ini. Bagus banget. Wow. Lihat ini. Lihat teman-teman bagus banget ya. Ini keras banget ini sebenarnya ya. Kelihatannya aja kayak pasir ya. Tapi ini keras banget ini. Tuh. Bener-bener keras sekali ini. Keren banget ini. Tuh. Yuk aku jalan terus ya. Seti hati-hati. Kalau nggak bisa kejendok kepala. Nah. Lihat ini. Masih banyak lagi. Aku kasih lihat ya. Sebentar lagi. Di sebelah sini lebih bagus lagi. Lebih keren lagi ini. Nah. Lihat yang di belakangku ini teman-teman. Wow. Mantap banget ya. Tuh teman-teman. Lihat disitu ada karya seni juga. Itu udah kayak bingkai-bingkai jendela gitu ya. Yang disambung-sambung. Dibentuk seperti itu. Ngelingkarin batu itu. Lihat ini bagus banget ya. Nah. Di atas ini juga ada satu karya seni. Ini kayak gelas. Yang di dalamnya mungkin itu air kayaknya ya. Nggak terlalu kelihatan ya. Ditaruh di atas begini. Tuh. Oh. Di atas ini juga ada satu karya seni. Tuh ada. Tali-tali merah begitu. Begantungan di atas ini. Lihat ini batunya teman-teman. Wow. Keren banget ini batu-batunya. Lihat. Lihat ini. Ini keras banget ini. Ini udara yang ngikis ini bertahun-tahun ini. Lihat sampai kayak ada goanya ini. Tuh. Ada goanya. Dalamnya tuh begini teman-teman. Mantap banget ini. Lihat ada bolongan juga begini. Di sebelah sini juga ada lobang juga. Tuh. Bagus banget. Aku sudah lewat sini berkali-kali teman-teman. Tapi setiap kali lewat sini. Aku tetap wow. Karena ini benar-benar luar biasa ya. Ini benar-benar amazing teman-teman. Cakep sekali. Jadi kalau teman-teman datang ke Sydney ya. Kalau ada waktu. Ada waktu ekstra. Dan suka suasana yang seperti ini. Datang aja ke Bondi Beach ya. Jalan sedikit dari Bondi Beach. Menuju ke Tamarama. Tapi kalau teman-teman mau jalan lebih jauh lagi. Jalan terus sampai ke Bronte atau ke Kuji. Kalau sampai ke Kuji itu sekitar 6 km teman-teman. Antara 2 sampai 3 jam ya. Tergantung kecepatan kita ya. Kalau kita santai-santai. Kita foto-foto terus ya. Mungkin sekitar 3 jam. Kalau kita stop-stop terus. Tuh. Itu ada batu yang disusun-susun. Nah ini yang tadi ini. Yang kayak bingkai-bingkai jendela. Kusen-kusen jendela. Tuh ini ada apartemen disini. Itu di atas itu juga ada sedikit karya seni ya. Tapi aku nggak tahu. Nggak terlalu bisa kelihatan ya. Jauh sekali. Di atas-atas ini. Disini kecil-kecil. Yang warna biru-biru itu teman-teman. Nah ini dia yang tadi. Tali yang menjulur. Tali merah. Putih merah. Oke. Kita jalan ke sana lagi ya. Nah ini ada satu lagi. Nah ini lihat ada batu yang menjorok. Menjorok keluar ini. Bagus sekali ya. Daerah sini banyak batu-batunya teman-teman. Semua batu-batu disini. Lihat sini. Ini keluar air ini disini. Basah ini. Tuh. Airnya netes-netes. Tuh ngalir dari sini. Jadi ada seperti kayak got gitu ya. Karena tetesan air ini. Oh ada kayak daun pakisnya juga tuh. Tapi disini nggak tahu ya. Itu jenis pakis ini. Tuh ada kursi juga. Bisa duduk disitu teman-teman. Tuh lihat. Wow. Aku nggak bosen-bosen ngeliat ini teman-teman. Suasananya. Suara airnya. Suara laut. Terus udaranya. Udara laut. Bener-bener kayak lagi holiday gitu. Oh disitu ada satu karya seni juga. Itu bisa turun. Ada tangganya. Cuman ini harus hati-hati. Disini bahaya banget ini. Tuh boleh turun. Ada tangga disini. Coba kita turun. Kita lihat sementara ya. Tuh ini. Bisa naik lagi ke atas teman-teman. Nanti kita naik lagi ya. Sekarang kita lihat ini dulu. Tuh. Tuh. Nah ini. Apa ini teman-teman? Aku nggak ngerti apa ini. Oh ternyata ini uang 20 cent. Melted 20 cent. Tuh. Keren ya. Kelihatan nggak teman-teman? Ini uang koin 20 cent. Ini uang koin 20 cent. Jadi begini. Oh lihat. Setelah di scan. Setelah di scan QR code-nya jadi kayak begini. Ini uang koin 20 cent. Tapi yang disitu. Itu sudah melted. Sudah mencair. Nah lihat ini teman-teman. Ini nggak tahu pohon apa ya. Akar apa ini. Terus. Ini keren banget ini. Lihat. Tuh lihat. Ini kayak lecek begitu. Ada ombak-ombaknya. Kelihatan nggak teman-teman? Tuh. Berompak-ompak ini. Keren banget. Kayak ada air yang mengalir gitu teman-teman. Ya ini mungkin pohon bakau ini. Tuh kayak begini. Boleh dipegang ini. Nah terus ini. Waduh. Nggak tahu apa ini teman-teman. Ini buat orang yang benar-benar ngerti seni. Yang baru ngerti ini. Ini harus nyewa itunya teman-teman. Audio tournya. Tapi aku nggak usah lah. Aku nggak usah pakai begitu. Nah aku lihat aja ya teman-teman ya. Ini karya seni orang Jepang ini. Haruyuki. Oh ada. Iya kalau mau sewa. Harganya 6 dolar teman-teman. Nyewa audio tournya. Kalau teman-teman yang suka sama sculpture. Pasti suka sekali sama-sama yang seperti ini. Aku suka. Tapi ya nggak suka-suka sekali sih. Nah. Kalau yang ini gampang kita ngertinya. Yang ini benar-benar kita ngerti ini apa. Ini gorilla teman-teman. Gorilla lagi santai. Tapi ini kupingnya ada apa ya. Nah ini kita nggak ngerti ini kupingnya ada apa nih. Tuh. Ini gorilla lagi santai. Waduh. Ini gorilanya cowok ini teman-teman. Gorilla cowok. Nah kalau yang ini. Ini bagus sih ini. Ini keren ini. Ini keren. Tuh foto dari lubang situ tuh. Wow beneran cakep teman-teman. Foto dari lubang sini. Cakep banget ini. Coba begini. Wah banyak bener ya. Oh itu tadi ada bunga. Itu. Bunga. Terus yang di sebelah sini. Coba kita lihat yang di sebelah sini. Nah yang di sebelah sini seperti ini. Wow ini sih keren ini. Ini keren ini. Wow lihat. Lihat celahnya. Wow hebat ini bikinnya ini. Nah kalau yang ini. Apa nih nih? Coba kita lihat. Ini kayak rock ini. Kalau yang ini. Apa ya ini? Coba kita lihat. Sebenarnya banyak orang yang gak ngerti juga teman-teman. Dari tadi itu orang saling tanya ini apa. Itu apa. Yang gak nyewa audio tur. Nggak ngerti dah. Harus nyewa. Tapi karena aku gak terlalu suka-suka sekali ya. Jadi aku gak mau sewa dah. Kita lihat-lihat aja. Kita jalan-jalan. Aku ajak teman-teman jalan-jalan. Lihat-lihat pemandangan laut. Ini bagus banget ini. Ini bagus banget. Wow. Lihat ini susah ini bikinnya. Ini berlapis-lapis begini. Dibikin kayak kelihatan berlapis-lapis. Ada ombaknya. Tuh. Ini kayak bentuk apa ini? Kayak bentuk anjing ya. Disitu ada information center. Ada jual baju-baju juga. Nah ini ada batu. Bentuknya seperti ini. Ini ada tanduk. Tanduk ini Aluminium. Nah disitu ada Coffee shop. Ada yang jual makanan. Disitu ada tempat duduk ya. Ada toilet. Terus disini. Ini bentuknya apa ini? Ini besi-besi yang disambung-sambung. Bentuk apa ini teman-teman? Oh. Jadi orang bisa masuk sono. Kepalanya keluar disini. Ini kayak mata. Kayak kepiting ini. Yang ini. Yang ini kayak ikan ini. Ini kayak ikan. Tuh. Ini bener-bener kayak ikan ini. Tuh matanya tuh. Terus disitu Ada Pahatan kayu. Nah yang ini. Ini lumayan bagus ini teman-teman. Yang seperti ini. Seperti ini di Indonesia banyak bener ya. Yang seperti ini di Indonesia dimana-mana ini. Karya seni terbuat dari kayu. Nah yang ini. Nah ini bagus nih teman-teman. Ini keren banget ini. Oh kita lihat yang ini dulu aja ya. Yang ini juga keren ini. Banyak lubang-lubang ya. Tuh berlubang-lubang. Halus-halus banget. Tuh. Ini. Nah ini. Lihat lubang-lubang semua ini. Lubang-lubangnya tembus-tembus ke bawah sini. Bagus banget. Tuh. Yang ini juga bagus banget ini. Ini keren juga ini. Tuh. Ada lubangnya. Oke disini. Tadi kita udah jalan kesini. Nah yang ini. Ini kayu yang disusun-susun. Oh. Keliatannya kayak disusun-susun sih. Ini disiapin plastik. Buat pup-pupnya anjing. Oke kita masuk ke dalam ruangan situ ya. Kita lihat disitu ada apa. Oh disini masih ada lagi tuh. Nah ini. Ini apa lagi nih. Ini bentuk apa ini teman-teman. Ini sudah karatan ini. Memang begitu kali ya. Memang sengaja dibikin karatan kali. Oh. Lihat ini. Tulisan Chinese. Apa artinya ini? In town tonight. In town tonight. In town tonight. Terus di sebelah sini. Di sebelah sini masih ada lagi. Ini dibungkus pakai kain ini. Kita coba lihat dalam ya. Ada apa. Ini ada bolong-bolongnya juga nih. Buat anak-anak mintip ini. Apa dirobek orang ya. Nah lihat ini. Apaan ini ya. Ini buat orang yang benar-benar ngerti seni. Yang baru ngerti ini. Apaan ini tuh. Kayak shopping bag di gantung. Tuh kan. Semua pada bingung. Orang pada tanya apaan ini. Gitu kan. Gak ada yang ngerti. Kalau kita gak ngerti seni. Kita gak ngerti teman-teman. Nah terus ini apa lagi. Oh ini jam ini. Ini jam. Kita lihat pemandangan ya. Wow ini gila. Keren banget ini pemandangannya. Luar biasa. Kita lihat apartemennya. Bagus banget apartemennya. Ini yang tinggal di sini. Enak bener ini. Tiap hari duduk di balkoni. Ngelihat ke laut. Itu tamannya. Dulu aku lewat sini. Taman. Permainis itu. Belum dibuka. Masih. Masih baru dibangun. Itu ada karya seni satu. Itu bulat-bulat itu. Terus ini. Ada lagi apa di sini. Nah lihat nih. Atasnya. Seperti ini. Ini ada ibis. Tuh. Bean chicken. Ini burung ini dilindungi di Australia teman-teman. Ini kalau ada yang nangkep. Terus dimasak gitu. Bisa di... Kena hukum. Gak boleh di Australia itu dilindungi. Disini sebenarnya burung-burung dilindungi teman-teman. Tidak boleh ditangkep. Burung apa juga tidak boleh ditangkep. Tidak boleh dibawa pulang gitu. Tidak boleh dipiara di rumah. Tidak boleh. Tidak boleh. Ada pipa-pipa seperti ini. Pipa-pipa seperti ini. Pipa apa ini ya? Ini bagus nggak teman-teman yang ini? Yang ini bagus ini. Ini keren ini. Susah ini bikinnya ini. Lihat. Tuh. Tuh. Tidak nyentuh kan? Bagus banget. Nah, disini ada lagi. Ini yang batu-batu begini keren nih teman-teman. Bikinnya susah banget ini. Tuh. Ini baru mantep ini. Wow. Lihat. Lihat melintir begini ya. Bagus banget ini. Keren banget ini. Ini. Ya, ini dua. Two pieces teman-teman. Ini dua potong ini. Yang nggak bisa dipisahkan. Ya, ini potongan pertama. Potongan yang kedua ada di sebelah sini. Mereka saling kayak. Linking together gitu. Nggak bisa dipisahin. Wah, ini baru keren ini. Nah, ini yang paling bagus menurut aku teman-teman. Ini benar-benar luar biasa. Kalau menurut teman-teman, karya seni yang mana yang paling bagus? Sculpture yang mana ya? Sculpture yang mana teman-teman yang paling bagus menurut teman-teman? Kalau aku bilang ini bagus ini. Keren banget ini. Keren banget ini. Ini juga artinya bagus sekali. Tandanya ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini beneran, ini nggak bisa dipisahkan ini. Ini dua potong ini. Wah, ini keren ini teman-teman. Teman-teman, ini keren. Aku suka ini. Oke, kalau menurut aku ini yang paling keren. Kalau menurut teman-teman, yang mana yang paling keren? Kasih tahu teman-teman ya. Tulis di komen ya. Nah, ini juga ada... Ini karya seni juga ini teman-teman. Tuh. Keren nggak ini? Kita lihat ini. Tuh. Ini karya seni juga teman-teman. Kelihatan dari jauh kayak lagi bikin konstruksi apa gitu ya. Ternyata ini karya seni teman-teman. Tuh. Avantika Bawa. Profesor. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya, tulis di komen. Sculpture yang mana? Yang menurut teman-teman paling keren. Kalau aku suka yang ini, teman-teman. Beneran. Aku suka yang ini. Karena yang ini itu nggak gampang bikin ya. Dan juga yang ini itu artinya itu mendalam sekali ya. Ini ada dua potong yang tidak bisa terpisah. Ini bener-bener linking together. Wow. Keren-keren. Coba kita lihat dulu siapa ini artisnya. Oh, ini orang Jepang teman-teman. Ini artisnya Keizo Ushio. Wow. Ini hebat ini. Beneran aku suka ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Ini ada small contemporary sculpture gallery. Oh, ini semua yang tadi-tadi yang di luar itu, teman-teman. Semua yang di luar tadi ada di sini. Cuma ini yang kecilnya. Ini yang miniaturnya. Tuh. Nah, ini tadi. Oh, ini ceritanya ya. A group of six dilly bags. Wow. Harganya ini. $1.200. Yang ini, $9.000. Coba kalau yang ini tadi berapa? $12.000. Ini ukurannya ya. Ukurannya. Nah, yang ini teman-teman. Seperti ini. Kayu-kayu yang disambung-sambung. Harganya $3.800. Ini harga yang ini, teman-teman. Tadi aku tanya. Bukan yang di depan. Yang di depan itu harganya lebih mahal lagi. Nah, kayu yang begini. Ini harganya... $2.900. Oh, lihat ini. Ini keren ini. Ini harganya $4.500. Nah, yang ini. Berapa duit ini? Wow, ini $9.000, teman-teman. Mahal banget. Ini batu-batunya. Ini $9.000. Wow, yang begini $9.000, teman-teman. Wow. Mahal banget ya. Ini teman-teman banyak yang bisa bikin ini enggak? Mungkin banyak yang bisa bikin ini ya. Nah, yang ini harganya $10.800. Oh, ini ada tulisan Do Not Fold. Harganya $5.000. Yang ini berapa duit yang ini? Batu, terus dikasih cat begini. Harganya $9.800. Yang ini... Wow. Ini besi karat, terus yang ini mengkilap sendiri. Ini harganya $3.200. Nah, yang ini berapa ini? Ini $18.000, teman-teman. Wow. Mahal kali ya. $18.000. Begini. Wow, wow, wow. Nah, ini kayu yang disambung-sambung, warna-warni. Coba tebak harganya berapa, teman-teman. Tulis di komen berapa harganya. Kita lihat harganya ya. Ini harganya hampir Rp. 5.000, teman-teman. Wow, mahal banget. Nah, yang ini... Ini tas ini. Terbuat dari kawat-kawat ini. Ini kawat-kawat ini yang biasa kalau di Indonesia kita pakai buat bikin kandang ayam, ini. $4.500. Mahal benar ya. Wow, ini... Lihat. Ini besi. Ini dipotong-potong sedikit, dilekuk-lekuk. $7.500. Nah, yang ini mah susah bikinnya ini. Ini susah, ini kayak ular ini. Ini susah banget ini bikinnya. Ini harus mahal ini. Ini harganya $7.500. Yang ini $5.000. Yang ini berapa, teman-teman? Berapa tebak, teman-teman? Tulis di komen. Berapa harganya? $1.400. Coba kita lihat yang ini. Wow, ini karatan banget ini. $6.000. Wow, ini bagus nih, teman-teman. Ini bagus banget. Wow, ini keren ini. Lihat muter begini. Ini juga satu kesatuan ini. Ini kelihatannya kayak ada dua keping ya. Ini satu kesatuan muter begitu. Oh, ini harganya. $23.000, teman-teman. $23.000. Mahal banget ya. Bisa beli mobil, teman-teman. Kalau yang ini... Ini apaan ya? Ini harganya $6.500. Ini lucu banget ini. Wow, ini apa ya? Lucu banget ini. Oh, ini giraffe. Harganya $4.500. Nah, yang ini... Harganya $3.000. Ini ukurannya, teman-teman. $22 x 40 x 26 cm. Ini cm. Jadi, ukuran ini. Harganya $3.000. Ini roket. Harganya $12.000. Aku tertarik sama harganya, teman-teman. Ini $6.000. Kadang-kadang kita nggak nyangka ya. Ternyata karya seni itu mahal banget ya, teman-teman. Ini kayak begini aja berapa, teman-teman. Tebak berapa. Ukurannya kurang lebih seperti ini. $4.500. Oke, teman-teman tebak ini harganya berapa, teman-teman. Ini ukurannya kurang lebih seperti ini. Tuh, perbandingan sama tanganku. Coba tebak, teman-teman. Ini harganya berapa. Ini harganya $18.500. Ini ukurannya $27.500, $27.500, $19.7 cm. Wah, ini juga keren ini, teman-teman. Ini juga lumayan keren ini. Ini harganya $10.500. Ini harganya. Nah, yang kaca ini. Yang ini berapa, teman-teman. Ini tinggi juga ini. Setinggi aku ini. Ini harganya $24.200. Ini juga bisa buat beli mobil. Oh, ini warna pink banget ini. Ini harganya $7.700. Nah, yang ini, teman-teman. Besi-besi ini disambung-sambung begini. Aduh, disambung-sambung begini. Berapa duit ini, teman-teman? Coba tebak. Ini ukurannya segini. Ini harganya $3.000, teman-teman. Kalau yang ini, wah, ini lebih mahal lagi, teman-teman. Ini ukurannya juga segini, kurang lebih. Berapa duit? $5.750. Yang ini, wah, ini mahal nih, teman-teman. $8.000. Coba kita lihat yang ini. $4.500. Yang ini. Ini kayak pipa yang dipotong ya. Stanley steel. Ini harganya $5.200. Nah, yang ini berapa duit ini? Ini kayak ada tangga, terus ini ada batu ini. Jangan dipegang nanti jatuh. Ini harganya $9.500. Coba kita lihat yang ini. Ini kayak, apa? Anjaman-anyaman. Ini begini juga di Indonesia banyak ini. Tuh, lihat tuh. Kayak begini kan. Ini harganya $5.500. Terus batu ini. Wow, lihat. Bagus banget ya. Kalau teman-teman ada batu kayak begini, ketemu batu kayak begini bisa dijual. Mahal ini, teman-teman. Berapa duit, teman-teman, ini? Ukurannya segini. $8.000, teman-teman. $8.000. Nah, yang ini. Ini kecil, ini. Tuh. Kecil. Ukurannya segini. Harganya $4.800. 4 cm dikali 46 dikali 24 cm. Yang ini, ini orang ini. Tuh, ukurannya segini. $1.880. $2.500. Nah, ini pisang. Ada ikan hiunya. Tuh. Ini, kayak begini. Ini, bagus ini. Ini harganya $1.400. Yang ini juga $1.400. Ini roti, teman-teman. Ini roti panggang. Tuh. Ukurannya segini. Mirip banget sama roti panggang. Harganya $3.800. Harga roti panggang. Ini roti panggang paling mahal ini, teman-teman. $3.800. Ini beruang. Harganya $3.500. Wow, ini bagus ini, teman-teman. Lihat. Ini rumah pohon ini. Tuh. Rumah pohon. Nah, ini baru keren ini. Bagus ini. Ini harganya $2.800. Ini malah murah ini. Lebih murah daripada yang lain-lain ya. Ini ada baby $3.800. Ini $3.500. Wow, ini apaan ya ini? A small block. $1.500. Ini. Ini banyak yang bisa buat sendiri kali ya. Nah, ini. Ini Ini kertas peta ini. Kertas peta yang digunting tuh. Ini dulunya peta ini digunting-gunting digulung-gulung kayak begini. Berapa duit ini, teman-teman? Coba tebak berapa duit. Ini harganya $1.400. Sekarang yang ini. Tuh. Ukurannya segini, teman-teman. Ya. Begini. Ini. Gak tahu apaan ini. Berapa duit, teman-teman? Coba tebak. Tulis di komen, teman-teman. Berapa duit? Coba tebak. Ini. Begini. Gak gede sih ini. Segini. Ini harganya, teman-teman. $14.000. Halo, Dali. Oh, ini. $3.400. Wow, yang ini $6.000. Mahal banget, $6.000. Tuh, begini. Tartasi. Ini karya seni orang Jepang. Banyak karya seni orang Jepang, teman-teman. Ini $4.800-an. Seperti ini. Pokoknya, aku sudah kulilingin semua ya. Oh, yang sini belum. Yang sini belum. Yang ini... $8.800. Oh, yang ini... Ini pot bunga ini. Ada kayak awannya. Harganya $3.800. Nah, ini... Mungkin sama ini kayak yang tadi ini. Kurang lebih. Warna hijau. Ini uterannya segini. $9.500. Nah, ini bagus ini. Sebelah sininya kasar. Ini udah halus. Tuh. Yang ini $6.500. Yang ini $4.500. Ini ukuran segini. Ini... Apa ya? Wih... Mahalnya... Kira-kira $16.500. $16.500, teman-teman. Begini. Mahal banget ya. Yang ini $6.600. Begini. Nah, ini... Ini $1.100. Ini ukurannya segini. $5.000. Tuh, ini... Tuh, ini... Ini orang yang lagi pelukkan. $3.600. Yang ini... Seperti ini. $2.500. Ini... Ini... Disambung-sambung. $7.500. Nah, ini... Ini... Ini bagus ini. Oke, ini... Oke, ini... $3.400. Oke, aku udah kelilingin semua ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita udah keliling semua ini ya. Sebenernya masih ada lagi... Sculpture... Atau karya seni... Karya seni... Dari sini sampai ke... Tamarama Beach ya. Aku mau jalan terus... Tapi, akan aku bikin di video yang selanjutnya ya. Karena video ini sudah terlalu panjang sekali. Jadi, video ini sampai di sini aja, teman-teman. Jangan lupa, teman-teman, ikuti terus video-video yang selanjutnya. Teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kasih like, komen, dan bantu share video ini. Jadi, sampai di sini saja video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton.